Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Ruslan Jayelani, SPDI Saya mengajar mata pelajaran pendidikan agama Islam di SD Negeri Tanjung Rasa, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Bogor Sekaligus sebagai mahasiswa dalam jabatan batch 1 tahun 2024 program studi pendidikan agama Islam di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung dengan nomor induk mahasiswa 52-32-11-29-19 Pada hari ini tanggal 17 Oktober tahun 2024 saya akan melaksanakan uji kinerja di SD Negeri Tanjung Rasa Berikut video praktik pembelajaran saya dengan tema Menyayangi Anak Jatim Selamat menyaksikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Coba ayat pertama aja Yang pertama Betul? Betul? Betul gak ayat pertama? Betul Kemarin kita sudah belajar surah Al-Ma'un Tentang membacanya Membaca surah Al-Ma'un Alhamdulillah kalian sudah bisa baca Sudah hafal Nah sekarang kita lanjut lagi Sekarang kita akan belajar surah Al-Ma'un Tapi yang sekarang itu Yang akan kita pelajari adalah Pesan dokok surah Al-Ma'un Kerasa dokoknya Kenapa sih kita harus belajar surah Al-Ma'un? Ada yang tahu gak? Kita coba surah Al-Ma'un Belajar surah Al-Ma'un Di surah Al-Ma'un dijelaskan tentang Tidak boleh apa? Tidak Boleh gak mengartikan hati-hatin? Tidak boleh ya Itu pentingnya kita belajar surah Al-Ma'un itu Supaya kita tidak menghancurkan hati-hatin Terus anjuran memberi apa? Memberi makan Itu ya banyak Mampahannya atau banyak Apa ya banyak Hikmahnya Kalau kita membelajari surah Al-Ma'un Coba Bapak mau tanya Pernah gak kalian Ngebantu atau menolong Orang yang Kesusahan Atau yang kelaparan Pernah itu? Coba Yang pernah siapa? Misalkan Mere sedekah lah Pernah gak? Pernah gak ngebantu temen? Pernah gak? Pernah Menolongnya kayak gimana? Ngasih apa gitu? Membantu Iya lah Boleh ya Kita harus membantu orang yang membutuhkan Kelas 5 ya Kelas 5 Buat Buat Semangat Menolong kerasi Buat 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 Semangat Cokok semangat Cokok semangat Cokok semangat Cokok semangat Cokok semangat Nah kita kemudian lah Boi banget Lu padamatan ya Oke ya Nah disini Bapak ada video Tolong diperhatikan ya Kita akan belajar Pesan pokok surah Al-Mahun Pesan pokok surah Al-Mahun Nanti disini kalian harus tahu Tujuan kita itu apa sih Tujuan belajar surah Al-Mahun ini Hari ini tujuan belajar kita adalah Menjelaskan pesan pokok surah Al-Mahun Kalian harus tahu surah Al-Mahun Dan bisa menjelaskannya Terus yang kedua Kita akan mendesain produk Mau bikin proyek Kalian harus bisa membuat Pohon mind mapping Nanti ada ya Pohon mind mapping Sebelum belajar kita berdoa dahulu Bismillahirrohmanirrohim Robi jidni ilman warzukni pahman Sekarang sebelum kita mulai lebih jauh Mari kita baca dahulu surah Al-Mahun Tadi adalah bacaan surah Al-Mahun Sekarang kita lanjut Kita jelaskan makna dari surah Al-Mahun Nama Al-Mahun diambil dari ayat terakhir Al-Mahun Yang artinya barang-barang yang berguna Surah Al-Mahun urutan ke 107 di dalam Al-Quran Dan terdiri dari tujuh ayat Surah Al-Mahun diturunkan di kota Maka Sekarang kita akan membahas pesan pokok surah Al-Mahun Disini di ayat pertama Allah bertanya Tahukah kamu orang yang mendustakan agama Disini Allah bertanya bukan berarti Allah tidak tahu Tetapi hanya pancingan untuk menanyakan Orang yang mendustakan agama Itu siapa? Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Di ayat kedua Allah menjelaskan Bahwa orang yang mendustakan agama adalah Orang yang menghardik anak yatim Menghardik adalah Berbuat jahat Melukai perasaan Atau fisik Anak yatim Allah tidak suka orang yang menyakiti Atau menghardik anak yatim Yang ketiga Dan tidak menganjurkan Memberi makan orang miskin Orang yang tidak menganjurkan Memberi orang miskin Itu termasuk Orang yang mendustakan agama Dan ayat keempat Maka kecelakaanlah Bagi orang-orang yang sholat Disini Bukan semerta-merta orang yang Menjalankan sholat itu Akan selamat di dunia akhirat Jika sholatnya Orang yang sholat akan celaka Jika Yaitu Orang-orang yang lalai terhadap sholatnya Orang yang lalai dalam sholatnya Akan celaka Maksud lalai disini adalah Masalah waktu Misalkan Tidak sulit tepat waktu Atau mengundang-undang sholat Sholat tidak sesuai ketentuan Ketentuan yang telah diajarkan Rasulullah S.A.W Dan sholatnya tidak khusul Ada yang arti Sholat Pikirannya Tidak tertuju Kepada Allah S.A.W Ayat yang ke-6 Yaitu Orang-orang yang berbuat ria Orang-orang yang berbuat ria adalah Orang-orang yang beribadah Bukan semata-mata Karena Allah S.A.W Mereka beribadah Dengan maksud-maksud tertentu Tanpa mengharap rida Allah S.A.W Dan yang ke-7 Enggak Orang-orang yang enggak menolong dengan barang yang berguna Disini adalah orang-orang yang enggak menolong Orang lain Orang-orang yang di sekitarnya Orang-orang yang kurang mampu atau tidak mampu Mereka enggak menolong orang-orang di sekitarnya yang tidak mampu Bahkan mereka menghalang-halangi orang lain untuk menolong orang-orang yang tidak mampu Itulah arti atau makna kandungan dari surah sum Terima kasih Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sudah dipakai kan videonya Tidak Coba tadi ada yang tahu enggak Satu saja pesan pokok surah mauling bapak Coba kelompok ini Apa? Pesan pokoknya satu saja tadi Berdasarkan video ada yang tahu enggak Tidak boleh apa? Tidak boleh? Ya itu salah satunya apa? Yang tidak boleh menurutakan agama Ada yang tahu? Coba klaiman kelompok ini ada Salah satu saja Tidak Jangan menghardi Tidak boleh? Tidak boleh apa? Dalam sholat tidak boleh? Dalam sholatnya Ulama awun sholatnya Sekarang kita belajar Pesan pokok suara mauling bapak Atau pesan pokok suara mauling Supaya kalian tahu Supaya lebih gampang Nanti Kita akan mendesain sebuah produk Sekarang bapak akan bagikan ini LKPD LKPD Nasi di sini LKPD ini ada ya Tentang produknya Nanti kalian baca Nanti kalian pelajari dulu LKPD nya ya Nah ini Jangan lupa tulis kelompoknya Kelompok kan sudah dibuat ya Waktu pertemuan kemarin sudah dibuat Tulis nama kelompoknya Tulis anggotanya juga Dipaca dulu Penjelasannya Dipaca dulu Produk apa yang akan kita buat hari ini Kita akan membacen apa hari ini ya Silahkan dipaca Jadwal sudah disepakati kemarin Hari ini kita akan membuat suatu produk atau proyek Silahkan dipaca dulu LKPD nya Petunjuknya ada di situ Silahkan kerjasamanya barang-barang tulis nama kelompoknya Yang bagus yang rapi Nanti bapa nilai Sok barang-barang kerjasamanya Barang-barang tulis nama kelompoknya Yang rapi berdiskusi Ditulis sesuai di LKPD Dilihat dulu petunjuknya di LKPD ya Terima kasih 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 Mereka banyak mau dikasih Gambar buruk kek Apa gunung yang peti bagus ya Oke, ada yang disuruh kita? Sampai jumpa, selesai? Udah? Udah, lalu. Bukan, lalu, semuanya. Sebetulnya, yang selesai tepat waktu, Bapak ucapkan terima kasih bagus. Nanti belajar lagi ya, memanage waktu ya. Ya, tidak lama, biar juga tidak tercepat dan santai, tapi belajarnya bagus. Udah beres, sudah selesai? Bapak ingin melihat kalian maju ke depan, presentasikan hasil karya kalian. Hasil desain kalian. Nanti tampil ke depan, silahkan dibaca, apa sih pesan-pesan pokok surah maul itu dibaca sama kalian. Terus, hasilnya, gambarnya, tunjukkan kepada teman-teman kalian dan Bapak ya. Siapa yang mau duluan, yang berani duluan? Siapa? Bapak tunjuk saja. Ya, Bapak tunjuk saja. Satu, dua, tiga. Tiga, dua, satu. Oke, berubung kelompok satu yang pertama. Silahkan maju. Tentang? Nah, coba yang pertama apa? Tentu. Tentu tidak? Tentu. Tentu tangan. Coba perlihatan gambarnya sama kelompok lain. Nah, coba kalian tanggapi ya. Bapak minta kelompok tiga. Menurut kalian bagaimana itu hasil karya dari kelompok satu? Tentu. Bagus. Bagus. Terus, apalagi ada yang kekurangannya enggak? Ya. Pesan kelompok kural maung yang keempat, kita tidak boleh apa? Sekarang lagi, buat siap. Nah, coba ada yang tahu dia itu apa? Iya, kelompok ini apa? Sombong. Apalagi misalkan? Ayo, ada yang tahu ada yang itu apa? Pamer. Pamer. Ya, benar. Pamer. Pamer, ibadah ingin dilihat orang. Lain, sholat ini dilihat Orang Bagus tidak? Kelompok 1 bagaimana menurutnya? Menurut kamu? Ada yang perlu diperbaiki? Ini ada burunya Bagus tidak? Tentangan untuk kelompok 2 Menghina Mengejek Coba kelompok 2 Mengharbi Kata kelompok 3 Mengharbi itu apa? Ada yang tahu? Mengharbi tidak boleh apa? Yang mengharbi itu Menghina Apalagi Menyakiti banyak lagi Kelompok 3 Silahkan dulu kembali Itu tadi adalah Hasil karya kalian Kalian presentasikan tentang Pesan kelompok Surah Al-Nahun Dimana dalam Surah Al-Nahun itu Allah menganjurkan Atau ada pesan-pesan Untuk kita semua Yang pertama Apa? Nomor 1 apa? Berdasarkan tadi yang dibuat Apa? Kelompok 2 Memahki Tidak boleh ya Mengharbi kepada anak Kepada siapapun Kita tidak boleh Arek yatim Arek tidak Tidak boleh ya Mengharbi itu Terus yang kedua apa? Yang kedua Totiya pohonnya Yang kedua apa? Anjuran untuk memberi makan Anjuran untuk memberi makan Pakir miskin Kita punya harta berlebih Sedekat Ada panti yatim Sedekat Kita masak banyak di rumah nih Masak banyak Masak sok Masak tayuran banyak Tetangga Kita kelaparan Cuman ngambut doang Anginan doang Ayo diberi Tidak 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 Kasih sama kita Kasih sedikit Bawa mangkuk ke tetangga kita Bu nih Saya masak banyak Silahkan Baik gitu ya Ini kelompok Tidak Bagaimana tanggapannya? Kelompok satu Bagus? Apa kurang bagus? Apa sangat bagus? Pilih ya Bagus? Kurang bagus? Atau Sangat bagus? Kurang bagus? Tapi tidak apa-apa Kita ini aja Ini kelompok Satu Bagaimana menurut kelompok tiga? Bagus? Kurang bagus? Bagus? Apa sangat bagus? Bagus Yang ini nih Kelompok dua Bagus tidak? Bagus Bagus? Bagus Bagus gak? Sangat bagus Tapi ya Oke Berdasarkan pengamatan Bapak Tadi Bapak keliling-keliling Kekompakannya Kerapihannya juga Bapak pilih Dari tiga kelompok ini Yang paling rapi Kelompok dua Tepuk tangan Oke Itulah pesan kelompok Surah Al-Mangun Yang kita gambar Di pohon Mind mapping Semoga dengan gambar ini Kalian lebih gampang Untuk menghapal Nah oke ya Demikianlah hari ini Kita selesai belajar Mudah-mudahan hari ini Menjadikan Seberkan ibu bagi kita semua Amin ya Amin Amin Untuk itu Kita ucapkan Alhamdulillah Tadi dibuka dengan doa Sekarang juga Kita tutup dengan doa Silahkan ketua kelas Pimpin doa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton